Beralih ke informasi selanjutnya, soalnya untuk membantu nelayan mendapat legalitas dokumen kapal, KSOP Karimun mensosialisasikan elektronik pas kecil bagi nelayan dan pemilik kapal di bawah 7 GT. Selain gratis, petugas akan jemput bola untuk pengurusan e-pas kecil tersebut. Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Balai Karimun mensosialisasikan e-pas kecil kepada sejumlah kelompok nelayan. E-pas kecil merupakan legalitas dokumen atau status hukum kapal bagi yang menggunakan kapal kecil di bawah ukuran 7 crostone. E-pas kecil akan bermanfaat bagi nelayan atau pemilik kapal sebagai persyaratan mendapat pinjaman dana dari bank, serta mendapatkan program subsidi dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Kepala KSOP Kelas 1 Tanjung Balai Karimun John Kennedy mengatakan, e-pas kecil merupakan terobosan gamen hub terhadap dokumen dan identifikasi kepemilikan kapal nelayan di bawah 7 crostone. Dengan adanya e-pas kecil, membuat nelayan atau pemilik kapal semakin dipermudah, karena dilengkapi dengan QR code berisi data dokumen lengkap kepemilikan kapal. E-pas kecil ini adalah persyaratan kapal-kapal yang di bawah di ke-7. Dan salah satu manfaatnya adalah dengan e-pas kecil ini bisa diagunkan atau digunakan untuk peminjaman ke bank. Kita kan bakal jemput bola nih, itu kapan Mbak mungkin bakal kita lakukan? Kami akan jemput bola secepatnya, kami akan koordinasikan mungkin mereka teman-teman nelayan atau pemilik kapal GT-7 ke bawah, dia akan berkoordinasi mungkin melalui WhatsApp atau telepon. Terkait hal tersebut, Ketua Penambang Boot Panjung Gabion menyambut bayi atas hadirnya e-pas kecil. Menurutnya, e-pas kecil sangat mempermudah nelayan karena tidak lagi perlu membawa kertas saat melaut. Dan pesan Bukala Dinas, ya sangat mendukung sih e-pas kecil ini. Kenapa? Karena begitu seperti bot penambang, untuk khususnya penumpang, untuk dia mendapatkan RPT itu lebih mudah, syarat-syarat pun kita tinggal cek aja di e-pas kecil tadi. Jadi tidak perlu berkas yang cukup rame-rame gitu lah. Dengan e-pas kecil ini cukup dia bawa aja, kita scan, udah keluar semua datanya. Itu aja, lebih agak mudah lah untuk masyarakat kita. Selain gratis dalam pengurusan, KSOP kelas 1 Tanjung Balai Karimun akan melakukan jemput bola untuk peralian pas kecil lama ke e-pas kecil. Demikian, Ferdino melaporkan dari Karimun. Terima kasih telah menonton!